hai 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 warung langganan ya Bapak Ayu dilebutlah enggak bikin silok tapi tadi kekurangan jadi belanja dulu Oh ini ya ini prosesnya bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat channel Oke teman-teman di konten hari ini walaupun sekarang mau turun hujan tapi Alhamdulillah tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 7.600.000 rupiah dari Bangcun Amerika nah beberapa hari kebelakang saya jumpa Neng Mia mau belanja terigu aci minyak dan lain-lain buat jualan cireng nah terus katanya ada kantin yang mau disewakan atau ruko di sekolahan SMP dan Alhamdulillah ini berkat kedermawanan dari Bang Jun Amerika beliau mau modali Neng Mia jadi uang ini untuk modal biar Neng Mia punya penghasilan punya pendapatan buat kebutuhan sehari-hari buat berobat bapak dan juga emaknya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Abang Jun dari Amerika yang telah membantu Neng Mia semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Assalamualaikum izin nitip dulu ini ya ya gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah gimana kabar emak Alhamdulillah sehat kalau Bapak Bapak gimana Alhamdulillah terus penyakit jantungnya Bapak gimana sekarang belum kontrol sih belum kontrol ya Kenapa tuh kan di video kemarin saya suruh kontrol Iya tapi masih hujan terus jauh ya kalau hujan mau bawa payung Iya cuman kan jangan kehujanan Oh gitu ya Oh enggak boleh ya enggak boleh bawa mobil ya bahkan mobil lebih itu biayanya lebih mahal Oh gitu wah wah ini Neng Mia ya Neng Mia makin gemoy aja hahaha Iya kok sendirian aja Iya sendirian aja mau pergi ke warung Oh gitu ya enggak di temuk ada yang yang nemenin enggak kirain temenin Duda enggak hahaha iya saya juga ini teh mau kerumah Mia kebetulan ada amanah dari Bang Jun dari Amerika Oh iya Alhamdulillah yang luar biasa begitu baik sekali beliau ya kemarin Bang Jun sudah beliin motor buat siapa tuh Neng Risna sekarang bantuin Mia karena di video sebelumnya mungkin Bang Jun melihat tayangan Mia yang pingin berdikari sendiri pingin berjualan jualan apa cilok luar biasa jadi sekarang mau belanja kebetulan gitu Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu ah sambil itu ya Ah iya enggak kesoran enggak Yaudah hai Hai E-h um hai 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 Wah sekarang sudah nyampe di jalan ya ya udah pengen ngobrol dulu sana ya enggak sambil duduk nah Wah lumayan ini capek juga ya Iya ini Mia ya kalau nama asli teh Mia Sumia umurnya 25 sekarang statusnya sekarang masih single udah punya keturunan atau belum belum terus sekarang single sudah berapa lama udah satu tahun lebih begitu Kenapa tuh nggak pingin cepet-cepet lagi gitu tak arufan gitu kan suka ada yang bertanya parahmat itu secantik Mia katanya Kenapa bisa menjanda gitu katanya ya udah nasibnya kali ya Pak udah ponok jodoh itu udah takdir ya mau digimainin lagi ya ya terus mungkin kedepannya Neng Mia pengen berumah tangga lagi gitu kan masih muda cantik gitu Insyaallah kalau ada jodohnya begitu ya udah nanti selain Pak Rahmat nganterin amanah ke Mia Insyaallah nanti bawa in jodoh juga hahaha kalau sekarang kan mau nganterin amanah nih dari Bang Jun kalau nanti mah bawa duda hahaha iya jadi sekarang ini Mia Hai udah mulai jualan cilok cilok saya tekan waktu di video kemarin kan he pernah ketemu juga pas Mia mau beli terigu gitu kan ya minyak terigu aci gitu kan nah saya belum pernah melihat pembuatan cilok itu gitu seperti gimana gitu Iya sekarang mau buat Iya sekarang mau buat Pak jadi sekarang ini mau kemana ini mau belanja terus mau pulang sekarang mau belanja beli terigu abu ini itu ya terus mau pulang mau buat cilok nah kalau buat cilok itu biasanya jam berapa biasanya sore terus dijualnya didaganginya besok dimana di kantin Oh sudah mulai sekarang di kantin ya Alhamdulillah sudah udah disewa tempatnya belum tapi kok udah bisa jualan ya nggak papa jadi ngumpul-ngumpul dulu Alhamdulillah ya pemilik apa pemilik kantinnya baik sekali ya walaupun belum dibayar tapi sudah diizinkan iya jualan terus kan waktu dulu-dulu kan saya sering kasih juga dari hamba-hamba Allah gitu terus pakai apa aja uangnya pakai berobat Bapak Pak Oh gitu ya karena iya karena kan Bapak harus tiap bulan ya kontrol gitu namanya penyakit jantung ya Pak ya gimana kan harus sering-sering berobat jadikan biaya terus gitu keluar miris ya saya lihat Mia bisa dikatakan Mia ini tulang punggung keluarga juga ya karena selain Bapak sakit kan nggak bisa kerja gitu kan ya terus Neng Mia sekarang jualan cilok hasilnya dipakai berobat dipakai kebutuhan sedangkan Mak penghasilannya hanya dari hasil jualan goreng-gorengan-gorengan pun bukan milik sendiri ya melainkan milik orang lain cuma ngedagangin jadi cuman sedikit untungnya Iya tapi harus bersyukur ya biar berkah biar ditambah sama Allah ya ingin hai 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 kalau jualan cilok sekarang ke sehari habis berapa kilo gitu sekilopak gitu habis semua enggak bikin kalau bikin itu kan sore jam segini habis belanja bikin terus ditaruh besok pagi-pagi dijual itu enggak habis semua Iya karena habis semua terus kalau enggak habis bahsi dong enggak kadang ada yang ke rumah gitu itu nelip yang dekat-dekat gitu Oh gitu jalan kaki gitu kayak gitu sekarang belanja juga jalan kaki kenapa enggak pakai itu motor ya kadang pakai motor punya tetangga gitu atau punya orang lah minjem Oh gitu ada yang baik ya Alhamdulillah semangat terus jangan mengenal lah Insya Allah nanti ketemu dengan kebahagiaan sukses ya Amin yang penting kita serius yang penting kita ditekuni gitu jualan apapun untungnya seberapapun yang penting kita eh gimana ya teliti terus pembukuannya administrasinya Insya Allah itu nantikan dari sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit jadi bukit gitu nah mudah-mudahan nanti di sekolah jualannya rame gitu ya itu muridnya akan banyak mungkin Iya tapi kan sayangnya juga banyak Emang ada berapa kantin gitu yang sudah ada empat kantin sama saya lima kantin begitu itu jualannya beda-beda beda-beda nah sekarang Mia jualan cilok itu sama apalagi sama kue basah Kenapa enggak di komplitin barang-barangnya gitu kan nanti anak-anak seneng ada yang mi pingin minuman dingin minuman ring jeruk atau bala-bala gehu dan lain-lain gitu Iya tapi kan modalnya Pak Oh gitu faktor modal juga ya modalnya terus itu sewa kantin belum dibayarkan berapa 2,5 ya udah ini ada rezeki dari Bang Jun nanti bayar buat sewa kantin terus nanti barang dagangannya dipenuhin Oh siapa jadi mengandalkan keuntungan itu bukan dari cilok saja Iya jadi ada yang dari minumannya ada yang dari gorengannya gitu ada yang lain-lainnya gitu harapan Mia kedepannya harapan Mia semoga bisa ngebahagian orangtua bisa bikin orangtua bangga dulu ya sebelum menikah lagi gitu ya kepengennya ya kalau cepet-cepet ada jodoh ya Alhamdulillah kalau belum belum ya nggak apa-apa gitu Iya nanti minta doa lagi ke mak ya Iya doa ibu itu luar biasa mustajab ya Iya banyak jikir sholawat sholat yang lima waktu jangan ditinggal sepertiga malam bangun sholat tahajud gitu ya biar minta sama Allah gitu biar banyak yang ulas yang kasih yang sayang ke Mia biar yang banyak pingin belanja ke Mia gitu ya apalagi sekarang ditunggu dengan kebutuhan iya buat kebutuhan sehari-hari buat kebutuhan bapak gitu Oh iya ya 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 Oh iya hampir lupa nih ada salam dari Bang Cun Waalaikumsalam Terus ada salam juga dari ini viewer Rahmat channel semuanya Iya Pak Rahmat tolong disampaikan saya bener-bener pengen bersilaturahmi ke rumah Mia katanya dengan senang hati pintu rumah selalu terbuka kurang kenceng nih dengan senang hati pintu rumah selalu terbuka luar biasa kalau pintu hati masih terombang aming kenapa terombang aming ya masih pengen ke dangga gitu ah bohong ah ya gitulah Pak namanya juga hati ya namanya juga hati ya kalau sudah kenal sudah deket sudah nyaman bisa 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 dibuka juga mungkin ya iya harus kenal dulu ya harus kenal dulu kalau belum kenalkan ya Iya takut 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 apa takut diculik takut diculik ya bukan senang enggak tuh takut ya Pak Rahmat tolong ditanya katanya kan Mia sekarang umurnya 25 iya seandainya nanti kedepannya dapat jodoh gitu kira-kira Mia pengennya yang seumuran berapa tahun gitu masalah umur ya Alhamdulillah saya nggak terlalu mematok masalah umur yang penting dia tuh kelihatan dewasa gitu ya dari segi pemikiran terus bertanggung jawab soleh yaitu soleh nomor utama ya betul yang bisa membimbing kejalanan baik dan benar ya harus ada ya kan kalau laki-laki itu ia jadi pemimpinnya dalam rumah tangga betul jadi harus bener-bener biar memilih gitu ya sembarangan luar biasa kan kalau yang namanya rumah tangga yang sakin nama wadah warohma itu ya ya harus saling pengertian terus harus saling komunikasi bicara satu sama itunya pasangannya yang baik yang baik betul terbuka dalam segi apapun ya harusnya kayak saya jujur sama istri ya saya belum pernah manggil nama jadi nyaman lagi romantis gitu romantis gitu terus apa kalau Mia kan dulu pernah saya ingetin juga kalau nanti sudah punya suami suaminya pulang kerja berhasil maupun tidak hasil dapat duit maupun tidak dapat duit bawa uang mau tidak bawa uang jadi harus selalu tersenyum iya karena senyum itu ibadah suami datang bawa tas ambilin tasnya air minum air putih sudah disiapin di meja ya siap ambilin tasnya ambilin bawaannya terus ditawarin tuh minumnya dikasih gitu jadikan itu istri yang solehah istri idaman bikin nyaman apa hati suaminya nanti gitu harus dia mau mandi lagi ambilin anduknya nanti ditanya sama Mia kalau sudah duduk sudah minum mau mandi dulu mau makan dulu ya gitu atau mau apa itu materserah minyalah gitu ya Oh iya gitu harus harus bisa manjain suami nanti suami juga manjain kita itu jadi harus saling pengertian lah intinya biar rumah tangga yang sakinamawadawarumah itu Ya saya doakan semoga secepatnya Mia juga mendapatkan jodoh amin ya Allah Iya Ya udah ini takut keburu hujan Ya udah mendung Ayo pak Pak bentar ya saya belanja dulu Mangga-mangga Warung pelangganan ya Alhamdulillah sudah nyampe ya Ayo di depan dulu pak Semangat ya Kalau ini rumah maya Kalau rumah maya Bapak ayu Dilebut Oh ini Ini prosesnya Seperti ini Oh tadi maya pergi ke warung teh Ditinggalin ini Gak apa-apa ini Gak apa-apa Jadi ini ciloknya ini Terus ini adonannya Coba diangkat Lihat Oh iya bersih juga Nanti tangannya buntal Pakai ini Plastik Bagus Jadi kebersihan harus dijaga juga Kalau ini apa ini yang diangkat Ini Ini yang uning Ini Ayam suwir ya Isian ya Wangi banget ya Isian ini Ini yang bikin siapa Ini yang bikin Kadang aku Kadang emak Oh gitu Tapi ini Wangi banget ya Ini tuh namanya Ayam suwir Ayam suwir Jadi ayam ini Ayam itu dimasukin ke sini Iya dimasukin ke dalam Cilok Terus ini teh Nah ini kan dibikin Berapa dijualnya ini teh Ini 2000 Berapa biji Satu Satu biji Murah banget ya Berani yang beli ya Apalagi isinya kan ini Iya isinya yang suwir Banyak lumayan Itu yang dibuat tadi Kira-kira Berarti enggak ada Sekilo ini Bahan-bahan ini Yang udah diadon Iya sedikit nih Baru sedikit Oh sisa kemarin Pantesan ini Mia Belanja lagi Iya Pakai terigu apa itu Pengen lihat Terigu segitiga Oh iya bagus itu ya Iya Ya udah tuh yang itunya Ditaruh dulu ke sana Iya Saya ngambil minum dulu Bapak Apa Ngambil minum dulu Buat siapa Buat Bapak Itu kasian Capek Takut ah Nih Kedikasih minum Sama Mia Takut eh Ih Bapak Mangan Gak jangan gitu Takut lupa pulang Nanti dimarahin istri Enggak tuh Yaudah Terima kasih Canda ya Sama ya Iya Sebentar Assalamualaikum Padi minum dulu Baik Baik Ini yang udah jadinya Udah di Direbus Oh ini yang sudah direbus Sudah dipukur Ini ada yang Ini matang udah gini Iya Udah matang udah bisa dimakan Makan Tapi kalau saya jualnya Dipakai kuah Oh jadi Udah begini tuh nanti Pakai kuah Pakai wadah mangkok Kuahnya kuah apa Kari gitu atau apa Enggak Saos, kecap Garam Begitu Jadi enak pas hujan-hujan Gitu Ya dimakan Musim hujan dingin-dingin Makan Iya Cilok Cilok Buatan Janda desa Ini minum dulu Dulu atau Pak Oh siap-siap Nanti saya minum ya Makasih banyak ya Buat Piwarahmat channel Mari minum Air putih Air putih pun Ini berasa manis Karena Senyumannya Neng Mia Gitu Manis Jadi nular Kesini ke air Ya Ini mau Sandal bikin Cilok ya Boleh Ditampi airnya Ya Silahkan Kayak gini Terus Dimbuletin lagi Wah Buat Piwarahmat channel Ini yang masih Pada nganggur Bisa jualan Cilok Cilok Ide jualan yang Menggiurkan ini Iya Modal dikit Untung Insyaallah Ada ya Kalau Mudah-mudahan Nanti jadi Boss Cilok ya Amin Harusnya Harusnya Nanti Punya Pedagang Ada yang Kelilingin Juga Gitu Katanya Suka ada Yang Bantuin Adiknya Iya Kemana Adiknya Sekarang Ada Di dalam Mungkin Adiknya Sudah Menikah Sudah Menikah Tadi Kata Itu Siapa Suami Sakit Apa Iya Kayaknya Pusing Tadi Habis Jualan Kecapean Lumi Yang Gak Capek Alhamdulillah Lagi Pit Luar Biasa Ya Pekerja Keras Ternyata Caron Istri Idaman Ini Amin Ini Kira-kira Proses Dari Pengadonan Terus Ini Dicitak Dibikin Berapa Lama Biasanya Biasanya Sejam Kedua Jam Kalau Rame Rame Ya Sejam Juga Beres Tapi Kalau Sendirian Kan Pegel Pegel Juga Jam Segini Bikin Terus Pagi-pagi Udah Berangkat Ke Kantin Kantin Sekolah Kantinnya Yang mana Yang ini Ya Itu Deket Ini Teman-teman Sekolahannya Deket Juga Jalan Jalannya Kemana Muter Jalannya Muter Kedepan Saya Pengen Lihat Kantin Kesana Boleh Apa Ada Apa Di Dalam Kandinya Boleh Cok Yang ini Diberesin Dulu Ya Nanti Udah Beres Pengen Lihat Kesana Siap Jadi Apa Aja Yang Kurang Nanti Dibeli Bahan-Bahan Yang Lainnya Sepert Ada Ciki Minuman Siap Siap Ciki Minuman Terus Makanan-makanan Ringan Yang Lainnya Gitu Biar Nanti Banyak Apa Murid Sekolahan Jajan Jajan Duda Juga Mungkin Boleh Jajan Disitu Tapi Kan Itu Di Gerbang Pak Harus Pake Baju SMP Dulu Jajan Di Warung Neng 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 Hai Bapak Ayu mau lihat kantin mah enggak papa enggak papa ya udah pengen lihat saya lewat mana bisa ke sini juga kamu kalau mau masuk ke kantin pagi-pagi lewat sini juga yang mana yaitu Oh ini kantinya ya Iya ada berapa nih satu rukal yang mana yang kedua dua rokalan kedua kalau itu punya ini tuh Batagor Batagor kesananya sebelah itu yang itu isi semua Iya sih cuma ini Mia ya ini yang pakai papan-papan gini siapa yang itu Iya saya Oh gitu coba lihat-lihat ada apa aja di dalamnya ini nyala nggak ada musiknya enggak enggak kok kalau siang lagi dibuka ininya ya iya papannya iya wah gelap ya iya gelap ini baru ada NS SS tapi ini ada baterai ini eh baterai HP satu lagi nanti kita tadi itu ya iya Oh ini belum dikasih bolam ya Iya coba kesitu dagangannya Oh itu ada kopi terus mana lagi ini nih Oh ini baru segini cuman minuman dia minuman dong sama ini ini apa ini kopi ini nih ini kalau ini buat saya buat wadah es Hai cepat saling udah gelap ya ya gelap Hai saya belum di listrik jadi kunci lagi ya sini HPnya kunci lagi mudah-mudahan nanti jualannya rame ya Amin Ya Allah tapi orang jualan itu harus murah senyum harus ramah ya 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 bismillah biar banyak pelanggan ya Alhamdulillah sekarang Mia sudah memiliki warung Alhamdulillah hantin mudah-mudahan seterusnya ya ya kalau yang ini tempat jualan apa ini ini gorengan gorengnya semangat demi masa depan ya Amin Hai terus sekarang Hai balik lagi ya ini kan deket ya rumah Mia ini di belakang ini ya cuman kan di itu ya di hujan-hujan iya pak hujian bapak hujian ayo ke dalam lagi tapi gelap Oh iya sekarang udah hampir mau maghrib ini ya iya doa terbaik dari saya semoga berjalan lancar ya Amin sekarang he nanti barangnya di kantin dipenuhi juga ya namanya ya Amin ya dan Alhamdulillah ini 7600.000 rupiah dari Bang Jun Amerika Alhamdulillah iya Allah terima kasih semoga kebaikannya bisa dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin nanti Bang Jun didoakan ya ya semoga sehat panjang umurnya milik rejginya makin melimpah Amin ya Allah ya Baik sekali ya ya bantuin Mia ya Alhamdulillah itu uangnya nanti dihitungin ya ya kalau kurang mampeng sayangnya di sini gitu Iya Bapak Alhamdulillah syukur Allah mudah-mudahan uangnya bermanfaat berkah buat jualan Mia Amin ya Allah Amin ya mungkin nanti sebagian bisa dipakai buat apa kontrol Bapak berobat ya Amin semoga penyakit Bapak yang sedang sakit jantung disembuhkan ya Amin ya Allah ya mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan bila ada kata-kata saya yang kurang-kurang berkenan ya saya mohon maaf ya Iya Pak nah itu miknya mau saya oh iya bentar saya pamit ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah dari Bang Jun Jakarta yang sekarang lagi berada di Amerika untuk Neng Mia ya modal Neng Mia berjualan cilok sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bang Jun semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya arroba alamin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di-share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh